Labaik Allahumma labbaik Labaik Allahumma labbaik Labaik la syarika laka labbaik Labaik la syarika laka labbaik Innal hamda Innal hamda Wa ni'abata Laka wal mulq Laba al mu' La syarika laka La syarika laka Oke Bapak Ibu Alhamdulillah Jadi karena kita sudah melafalkan niat Berarti larangan-larangan ihram Sudah berlaku Jadi tolong kita saling Terus saling ingat Mengingatkan Selama kita di perjalanan Menuju Tanah Suci Kota Mekah Insya Allah yang akan kita tempuh Kurang lebih 6 jam Jadi silahkan Bapak Ibu Langsung saja kita kembali ke bus Dan kita segera Melanjutkan perjalanan kita Assalamualaikum warahmatullahi rupil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala abihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala Bapak Ibu Bergeser Dari kota nabi ini Namun Karena memang tujuan pertama dan utama kita adalah Melaksanakan ibadah umrah Maka kita harus bergeser juga Sebelum kita meninggalkan Dan sebelum kita keluar Dari kota ini Kalau saat ini misalnya kita hanya sendiri Atau hanya bersama suami istri Mudah-mudahan Suatu saat nanti Dan insya Allah secepatnya Bapak Ibu sekalian Datang ke tempat ini Bersama keluarga besar Amin Ya Rabbul Alam Mudah-mudahan ziarah kita Keharibaan baginda Nabi SAW Diterima Sehingga kita betul-betul Mencintai Rasulullah Dan Rasulullah mencintai kita Sehingga Apa yang telah kita lakukan Selama kita berada di Tanah Suci Kota Madinah ini Menjadi panduan untuk selanjutnya Buat kita masing-masing Yang tadinya barangkali kita kurang Gemar atau kita kurang sering Atau kita tidak tetap Melaksanakan dan menghadiri Pelaksanaan solat-solat fardu secara berjemaah di masjid Maka kita berjanji mulai saat ini Kita harus berkomitmen Nanti ke depannya kita lebih rajin Untuk melaksanakan Ibadah-ibadah seperti ini Bapak-ibu yang saya hormati Kita terus bergerak dan terus bergerak Menuju mifat kita Yaitu Bir Ali Atau Dhul Hulaifah Dan Alhamdulillah Walaupun tadi hanya sepintas dan sekilas Melalui media grup di Whatsapp kita Saya sudah sempat Menayangkan Poin-poin terpenting Di dalam manasik Umrah yang Insya Allah Akan sama-sama kita mulai Sesaat lagi Di Biran Kenapa pun demikian Bapak-Ibu Karena perjalanan ini Supaya kita maksimalkan Kita manfaatkan semaksimal mungkin Perjalanan kita Dari kota Madinah Ke Bir Ali ini Kita manfaatkan Untuk mengulas kembali Mengulang kembali Untuk mempersegar Ingatan kita kembali Tentang manasik umrah Yang sama-sama kita akan laksanakan Jadi Bapak-Ibu Sekali lagi Bahwa di dalam ibadah umrah ini Hanya empat poin Yang kita lakukan Poin pertama Dan ini tingkatan yang teratas Yaitu Yang disebut dengan Rukun-rukun umrah Kemudian peringkat yang kedua Dinamakan dengan wajib-wajib umrah Peringkat yang ketiga adalah Sunnah-sunnahnya Dan yang terakhir adalah Larangan-larangannya Semuanya penting Bapak-Ibu Dari empat poin yang tadi Sudah kita sebutkan Hanya saja Ada yang terpenting Yaitu Rukun-rukunnya Jadi rukun-rukunnya ini adalah Pertama Niat Insya Allah Niat ini akan Dilaksanakan Secara panduan Kami akan memandu Bapak-Ibu Setelah kita kembali Atau nanti Setelah kita berkumpul Di pelataran masjid Lul-Hulaifah Atau Bir'ad Kemudian baru kita Bergerak ke bus Untuk melanjutkan Perjalanan kita Ke Tanah Suci Kota Mekah Niat kita Atau lafal Niat kita adalah Labaik Allahumma Umrah Ya Allah Aku penuhi Panggilanmu Untuk melaksanakan Ibadah Umrah Atau bisa juga Dengan lapor Niat yang Agak berbeda Namun Satu tujuan Satu makna Iaitu Nawaitul Umrah Wa Ahram Tubihat Lillahi Da'at Aku melaksanakan Ibadah Umrah Dan berihramlah Aku Dengannya Karena Allah Faham Sekali lagi Ini semuanya Akan dipandu Bapak Ibu Maksud saya Atau saya Menekankan terus Bahwasannya Seluruh rangkaian Ibadah Umrah Kita ini Selalu dalam Panduan Tujuan pertama Dan utama saya Adalah untuk Menghapus Menghilangkan Kekhawatiran Kecemasan Bapak Ibu Saat Melaksanakan Ibadah Umrah ini Karena saya Khawatir Kalau Bapak Ibu Terus Cemas Ya Dengan Apa Yang harus Kita lakukan Jadi itu Harus Dihapus Bapak Ibu Karena saya Khawatir Perasaan Perasaan Seperti itu Justru Menghilangkan Kehusuan Kita Dalam Melaksanakan Ibadah Umrah Jangan Sampai Kita Tidak Khushuk Karena Khushuk Di dalam Ibadah Merupakan Ruh Ibadah Itu sendiri Ibarat Jasad Manusia Manusia Terdiri Dari dua Unsur Ada Jasad Atau Ada Raga Ada Jiwa Ada Ruh Ada Jasad Jadi Kehusuan Itu justru Gambarannya Adalah Laksana Ruh Untuk Manusia Di dalam Jasad Yang kita Tahu Bersama Bahwasannya Manusia Apabila Tidak Ada Ruh Tanpa Ruh Namanya Tidak Disebut Lagi Malah Diganti Namanya Menjadi Mayak Mayak Siapa Itu Jadi Mati Bapak Ibu Begitu Di dalam Kita Melaksanakan Ibadah Apabila Kehusuan Itu Hilang Maka Sesungguhnya Kerangka Ibadah Itu Sebenarnya Sudah Hilang Jadi Oleh sebab Itu Sekali Lagi Bapak Ibu Jangan Sampai Kekhawatiran Bapak Ibu Di dalam Melaksanakan Ibadah Umrah Ini Justru Bisa Menghilangkan Kehusuan Bapak Ibu Di dalam Melaksanakannya Makanya Sekali lagi Saya Tekankan Seluruh Rangkaian Ibadah Umrah Yang akan Kita Kerjakan Secara Bersama Ini Seluruhnya Di bawah Panduan Para Pemandu Bapak 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 Yang saya Hormati Jadi Rukun 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 Niat Kemudian Setelah Kita Sampai Di Mekah Baru Kita Akan Menyambung Rukun Rukun Kembali Berupa Tawaf Kemudian Sa'i Tahalud Dan Tartib Itulah Rukun Rukun Niat Adapun Wajib Wajibnya Tadi Kita Sudah Sempat Sebutkan Di Antaranya Adalah Berihram Atau Berniat Dari Nikat Jadi Kita Berkewajiban Berniat Itu Dari Nikat Yang Apabila Kita Tidak Berniat Dari Nikat Maka Kita Terhidu Telah Meninggalkan Salah Satu Dari Wajib Wajib Umrah Itu Sendiri Tadi Kita Sudah Sempat Menjelaskan Pula Bahwasannya Di Dalam Kita Melaksanakan Ibadah Umrah Atau Haji Pengertian Antara Fardu Atau Pengertian Antara Rukun Dan Wajib Itu Ada Perbedaan Yang Apabila Rukun Di antara Rukun Rukun Umrah Ini Ditinggalkan Atau Tidak Dikerjakan Maka Umrah Kita Tidak Terhitung Tidak Sah Tapi Kalau Wajib Kita Tinggalkan Atau Tidak Kita Kerjakan Maka Masih Ada Solusinya Umrah Kita Tetap Dihitung Sah Akan Tetapi Kita Dikenakan Sanksi Berubat Tidak 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 Laksanakan Di antaranya Mandi Sunnah Ihram Kemudian Sesaat Lagi Setifat Kita Di Bir Ali Kita Bersama Sama Melaksanakan Salah Satu Sunnah Yaitu Melaksanakan Salah Sunnah Ihram Dua Rekam Kemudian Setelah itu Kita Akan Berkumpul InsyaAllah Di pelataran Masjid Turabi Dan Mudah-mudahan Kita Ada Kesempatan Untuk Foto Bersama Baru Setelah Itu Kita Kembali Ke Bus Dan Melanjutkan Perjalanan Kita Ke Tanah Suci Kota Mekah Dan Di Setanjang Perjalanan Kita Ke Tanah Suci Kota Mekah Mari Kita Berupaya Terus Berzikir Dan Zikir Yang Paling Pertama Dan Utama Dianjurkan Saat Kita Sudah Berniat Ihram Adalah Zikir Yang Paling Utama Kita Terus Lapalkan Terus Kita Baca Terus Kita Basahi Lisan Kita Adalah Dengan Memperbanyak Terbiah Sekali Lagi Bapak Ibu Yang Namanya Ibadah Hidu Harus Kita Lakukan Secara Fusyuk Jadi Setiap Kita Berzikir Setiap Kita Bertasbih Setiap Kita Mengucapkan Tahmid Tahli Dan Seterusnya Dan Seterusnya Agar Kita Lakukan Secara Fusyuk Agar Kita Lakukan Secara Fusyuk Supaya Kita Lakukan Secara Fusyuk Nah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Jadi Alhamdulillah Kita Sudah Hampir Sampai Di Pujuan Kita Di Muka Kita Yaitu Di Pir'an Barangkali Bapak Ibu Ada Yang Sudah Bakal Nanti Kita Akan Bagi Menjadi Dua Kelompok Kelompok Bapak Bapak Dan Kelompok Ibu Ibu Nanti Kalau Ada Di antara Bapak Bapak Yang Patan Untuknya Silahkan Bergabung Bersama Saya Saya Akan Pandu Ke Tempat Untuk Ada pun Ibu Ibu Apabila Ada yang Batal Silahkan Bergabung Dengan Ustaz Nawawi Belia Yang Yang Akan Memandu Ibu Ibu Ke Tempat Kuduk Ibu Ada pun Bapak Ibu Yang Belum Batal Silahkan Langsung Kedalam Masjid Melaksanakan Solat Bahiyatul Masjid Kemudian Disambung Dengan Melaksanakan Solat Sunnah Ihram Dua Raka'at Kusalli Sunnat Al-Ihram Rah'ataini Lillahi Ta'ala Aku Melaksanakan Solat Sunnat Ihram Dua Raka'at Karena Allah Ta'at Nah Itulah Sekelumit Sekilas Tentang Poin-poin Kita Di dalam Kita Melaksanakan Manasih Umrah Ini Kalau Saya Sebut Haji Berarti Mudah-mudahan Bapak-Ibu Sekalian Diberikan Kesempatan Dengan Segera Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Amin Secara Teknis Bapak-Ibu Ya Secara Teknis Nanti Saya Akan Menentukan Titik Poin Kita Dimana Kita Berkumpul Setelah Kita Melaksanakan Solat Jadi Setelah Kita Melaksanakan Solat Nanti Kita Tidak Langsung Kebis Ya Bapak-Ibu Tapi Kita Akan Berkumpul Terlebih dahulu Di satu Titik Yang Nanti Insya'Allah Saya Tentukan Karena Biasanya Seperti itu Yang lebih Bagus Sehingga Jumaat Tidak Ada Yang Terjadi Nah Nah Bapak-Ibu Ternyata Masya'Allah Kita Sudah Sampai Di Area Masjid Bir Adi Di Sebelah Kanan Kita Ini Masya'Allah Terbarakallah Alhamdulillah Nah Ini Saya Kebun Perjalanan Kita Sudah Terbukti Lancar Mudah-mudahan Kelanjutannya Lebih Lancar Penampakannya Dari Jauh Orang Ini Alhamdulillah Tidak Terlaku Ramai Sehingga Para Jumaat Periode Dahsyat Lebih Nyaman Dan Merasakan Lebih Aman Nah Inilah Bapak-Ibu Masjid Bir Adi Yang Tentunya Masjid Ini Dulu Saat Rasulullah Melaksanakan Mikat Berniat Dari Lokasi Ini Ya Belum Ada Masjid Ini Ya Baru Setelah Rasulullah Pernah Berniat Dari Sini Kemudian Para Khalifah-Khalifah Beliau Membuat Masjid Seperti Ini Oke Yang Penting Aman Ya Bang Oke Ya Biar Dekat Dan Aman Oke Kita Siap-siap Ya Nah Saya Ingatkan Khusus Bagi Bapak-Bapak Jadi Mudah-mudahan Semua Bapak-Bapak Sudah Tidak Memakai Pakaian Yang Berjahid Ya Bapak-Bapak Kalaupun Masih Memakai Harus Dicopot Terlebih dahulu Sebelum Berniat Ya Ingatkan Biasanya Itu Sering Terjadi Bapak-Bapak Dari hotel Walaupun Masih Sudah Memakai Pakai Liham Ternyata Dalamannya Masih Menempel Jadi Kadang Lupa Makanya Perlu Diingatkan Supaya Aman Dari Dam Itu Saat Oke Bapak Terima kasih